Intro Persi Kediri akan mewaspadai semua pemain Bali United dalam laga ke-Liga 1 yang akan digelar di Stadion Brawijaya, Kota Kediri pada hari Selasa 14 Februari 2023 mendatang. Hal ini disampaikan pelatih Persi Kediri Divaldo Alves usai latihan Senin pagi. Divaldo Alves mengaku semua materi pemain Bali United bagus-bagus, terutama pemain sayap Bali United. Namun Alves akan lebih fokus pada pertandingan besok sementara kondisi squad-nya cukup bagus dan siap menghadapi Bali United. Kita lihat besok, ya dalam situasi kita sebenarnya ya harus kasih kesempatan untuk pemain yang masuk, untuk pemain yang bergerak, untuk mereka naik lagi mental dan takdir, 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 takdir. Tapi ini besok saya mau fokus aja dulu, kita ceritakan pemain. Oke berarti kita lihat aja pemain. Coach, apakah ada pemain yang absen gitu? Semua Sementara itu Arthur Irawan mengaku dirinya dan tim lain dalam kondisi baik dan siap bertempur habis-habisan untuk meraih poin penuh melawan Bali United. Meski Bali United tim jauh di atas klasemen Persik, namun pemain bertekad akan bermain dengan kerja keras. Arthur mengaku pertandingan besok waktunya tim macan putih menang, apalagi di sejumlah pertandingan di kandang Persikediri, belum pernah meraih kemenangan. Saya percaya dengan anak-anak semua, kemampuan kualitas mereka, kita cuma bergerak keras dan keberuntungan juga untuk melalui pertandingan besok. Dan target besok pasti 3 poin. Ini ada, apalagi sekian lama Persik kemanian belum merasakan kemenangan di kandang sendiri. Ini waktunya kita menang. Waktunya kita menang, waktunya kita bangkit, dan main dengan konsistensi yang dibutuhkan musim ini. Menghadapi Bali United besok, squad Persikediri akan menurunkan semua timnya. Kecuali Faris Aditama yang dibastikan tidak akan merumput karena kondisinya tidak bagus akibat sakit. Dari Gediri, tim Baca ini melaporkan.